Intro Dipersembahkan oleh Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik, Kak Handi ngodongin lagi Sama anak-anak semuanya di rumah Bersama Mio, ya Mio ya Di kolam itu Ada seekor kodok Yang suaranya semer banget Jelek suaranya Binatang-binatang lain Di sekitarnya Selalu mengejeknya Karena suaranya itu Sangat gak enak didengar Burung, kemudian domba Semuanya kesel banget Sama suara kodok itu Eh, suaramu Gak enak Gak usah nyanyi Eh, itu suara kayak gitu mah Gak bisa Untuk lama nyanyi Semuanya mengejek Tapi kodok Tidak menyerah Dia malah Kalau gitu aku mau berlatih Aku mau latihanan Dia terus berlatih Bersemangat Dan optimis Akhirnya suara kodok ini Bisa enak didengar Dan Ada lomba Di kolam itu Suara Nyanyian Binatang-binatang Kodok memenangkannya Karena dia Rajin berlatih Dia optimis Dan Tidak menyerah Meskipun diejek Oleh binatang-binatang Yang ada di sekitarnya Dia memenangkan lomba itu Anak-anak Keren kan Itu karena optimis Dan Semua binatang Akhirnya tidak mengejek Malah hormat pada Kodok yang suaranya Tadinya sember Sekarang hebat Ya Kak Andi Mau lihat suara kodok itu dulu ya Itu ada di sana Kita nanti ketemu lagi Donging lagi sama ada adik ya Bersama Mio tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya Rudian Danu Bisa kembali hadir bersama Anda Dalam program Berkah Ramadan Selama 30 menit Saya akan menemani Anda Untuk menggali hikmah Bulan suci Ramadan Bersama narasumber Dan pemirsa Inilah berkah Ramadan Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa saat ini Saya sudah bersama dengan Kiai Haji Ahmad Kosasih Dari Dewan Syariah PPPA Darul Quran Yang akan membahas Mendidik insan Yang amanah Dan Pak Kiai Ini kalau kita bicara soal Amanah Seingat saya itu Itu adalah salah satu sifat nabi Betul ya Sidik amanah Tablik Fatonah Nah amanah itu adalah Sifat atau karakter nabi Tapi ini juga sebetulnya bisa menjadi karakter Manusia umum Seperti itu Harusnya seperti itu Setiap orang punya amanah Harusnya seperti itu Kalau harusnya seperti itu bagaimana cara kita untuk bisa jadi insan yang amanah Amanah itu kan asal kata dari aminah Aminah Jadi sepertinya Antara amanah dengan iman ini Satu suku kata Oh oke Bahkan apalagi nabi Dalam sebuah hadisnya Mengkaitkan nih Antara amanah dengan iman Beliau katakan begini La imanah Liman La amanah Tidak dikatakan beriman Kalau dia tidak amanah Tidak dikatakan beriman Kalau dia Tidak amanah Tidak amanah Amanah kan terpercaya Jujur Percaya dan sebagainya Berarti kalau orang tidak jujur Tidak bisa dipercaya Mudah berkhianat Jelas dia bukan orang Yang sempurna imannya Oke Bahkan boleh dikatakan Bisa jadi Terdapat dalam dirinya Sifat-sifat Kemunafikan ketika dia Tidak amanah Itu katanya salah satu sifat Orang munafik Iya Kontra amanah Apa namanya Kalau Janji berkhianat Janji Kalau janji berdusta Berdusta Kalau dipercaya Dihianati Kepercayaan itu tersebut Oke Kalau dia bicara Bohong Oke Boleh kalau saya katakan Amanah kebalikannya adalah Nifak atau apa Munafik gitu Kianat Kianat Kebalikannya ya Kebalikannya kianat Oke Dan kianat itu salah satu sifat Orang munafik Oke Nah ini bagaimana Cara kita untuk menjadi orang yang Insan yang amanah ini Begini ya Orang yang Beriman kepada Allah Dan merasa Diawasi oleh Allah Pasti dia akan amanah Oke Pasti akan jujur Kenapa Karena dia Dimanapun dia berada Tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan yang Oke Yang kontra amanah Oke Apa sebabnya Sebabnya Dimanapun saya berada Allah melihat saya Hmm Dimanapun saya berada Allah mengetahui gerak diri saya Oke Sehingga dia tidak berani Melakukan perbuatan-perbuatan yang Kianat tadi Hmm Oke Nah contoh Kalau kita itu Sebetulnya memegang amanah Itu yang seperti apa Ya Selain mungkin ini apa namanya Tidak melakukan apa yang dilarang Gitu Nah ini Ini Salah satu bentuk kita Apa namanya Insan yang beramanah itu gimana Kalau dalam Dalam apa ya Kesendirian kita ya Artinya Dalam diri sendiri Dalam pribadi sendiri itu Orang yang amanah Artinya orang yang menjalankan Kewajiban-kewajiban dirinya Hmm Namanya ketika dia Oh saya sebagai seorang muslim Apa kewajiban saya Ini 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 Kalau anda orang yang memegang amanah Tentu anda jalankan Kewajiban-kewajiban tersebut Hmm Amanah terhadap Orang lain Juga Ketika kita dipercaya oleh orang lain Kita pegang kepercayaan tersebut Hmm Sehingga tidak mengecewakan orang lain Artinya amanah itu termasuk Tidak berkhianat pun Itu juga amanah Iya Jujur itu juga amanah Itulah amanah Oh oke oke Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Maka beliau dijuluki Al-Amin Hmm Orang yang dipercaya Oke oke Karena dia orang yang sangat amanah Maka bukan hanya orang yang seiman dengan beliau itu Percaya dengan Nabi Tapi ternyata Orang-orang kafir Quraysh yang tidak percaya dengan kerosalannya Dia yakin Ini Muhammadin orangnya amin Bisa dipercaya Dipercaya Contohnya Contohnya apa Beliau ketika di Mekah itu Itu banyak menerima titipan-titipan barang Harta benar dari orang-orang Quraysh yang tidak beriman kepadanya Oke Nah ini kan Jadi tanda tanya Kenapa kok Kan dia musuhnya Hmm Tapi mereka berelah menitipkan barang Kepada Muhammad Sama musuh Sama musuhnya Yang tidak percaya kerasulannya Nah Sehingga ketika Beliau mau hijrah ke Madinah Dia pesan kepada Ali bin Abi Talib Hai Ali Ini masih banyak barang Masih banyak harta orang Quraysh yang dititipkan kepada saya Tolong kau kembalikan kepada mereka Hmm Itu artinya Barang tersebut terjaga Terpelihara Sampai Beliau mengembalikan seperti semula kepada Pemilik-pemiliknya Hampir sulit untuk dipercayakan sebetulnya Bagaimana seorang musuh gitu Dalam tanda kutip Itu bisa Mempercayakan barang-barang mereka terhadap Musuh gitu kan Iya Tapi itu terjadi Terjadi Maka mereka tidak pernah menjuluki Nabi sebagai orang yang Kianat Ataupun pendusta Mereka mengatakan Nabi itu penyair Hmm Nabi itu tengah sihir Ini karena mereka Orang gila Orang gila Tidak mau beriman kepada Nabi Disini dijuluki dengan Hal-hal yang Yang apa Yang negatif ya Tapi mereka tidak mengatakan Dia orang pendusta Enggak pernah Hmm Dia orang al-amin Dia orang yang sangat dipercaya Sangat jujur Oh oke Itulah salah satu kesusahan dakwah beliau Nah Nah gini Untuk mencapai level itu Saya yakin ini luar biasa Tapi paling tidak Kan setiap kita pengen jadi orang yang amanah Pak Kosasi Ada gak satu latihan-latihan khusus gitu Supaya kita memang bisa Paling tidak Orang dekat kita menyebut kita adalah orang yang amanah Lingkungan kita menyebut kita Kita itu orang yang Yang selalu memegang amanah Atau ya seperti itulah kurang lebih Ada gak latihan-latihan yang Latihannya ya Paling tidak Dia harus melatih dirinya untuk Tidak berkata yang tidak benar Itu yang pertama Yang pertama Jadi setiap katakan yang keluarinya Selalu Selalu benar Hmm Satu kalimat pun Jangan ada terucap kalimat yang Bohong atau yang dusta Oke Sebab begini ketika orang melihat Si A berkata yang tidak bong sekali Mungkin besoknya Tidak akan dipercaya lagi Oke Apalagi kalau berkali-kali Kalau sudah berkali-kali Mendapat julukan apa? Pembohong Oh oke Atau orang yang berkhianat Hmm Nah itu kan kalimat yang Eee Dusta Iya Tapi ada juga orang itu yang suka ngomong itu Perkiraan Menurut dugaan Hmm Dia tidak yakin Tapi itu juga disampaikan Dan semua Dan sering juga itu Nah itu itu Gimana tuh Kalau yang kayak gitu Tentunya Bicara dugaan kan dia harus punya alasan Kenapa Kayaknya Kayaknya begini deh Nah Kan gitu Jangan sampai dia mengutarkan sesuatu yang dia juga tidak tahu kan Dia harus punya alasan Kenapa Anda menduga seperti itu Oh seperti ini Seperti ini Contohnya Mbak Mbaknya Ini akan teru hujan ya Oh dari mana Anda tahu Dari mana pergi mana Agak mendung sedikit Itu kan perkirannya beralasan Tapi kalau perkirannya yang tidak beralasan Tentunya itu menjadi omongan yang Tidak benar Oke Dan orang yang seperti itu Gimana Itu ada Mungkin dia tidak amanah Tapi Eh bukannya tidak amanah Bukannya tidak amanah Tapi juga Belum amanah Nah ini mungkin yang dianggap orang asbun ya Asbun Asal bunyi ngomongnya itu Dia asal ngomong saja Tanpa ada alasan tertentu Atau tidak punya bukti yang Yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan Oke Nah ini kalau kita bicara soal bahwa ini kan sebetulnya salah satu sifat Nabi Iya Itu apakah memang Nabi sejak lahirnya memang sudah seperti itu Atau sebetulnya Nabi juga melatih gitu Sejak kecil Untuk ya menjadi Amanah Amanah itu Kalau mengungkapan beliau Beliau katakan begini Ada Bani Robi Pak Asana Ta'dibi Artinya Saya dididik langsung Oleh Tuhanku Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka itu pendidikan yang terbaik Oke Jadi begini Sejak kecil Itu Nabi itu sudah Apa ya Sudah sepertinya terdidik terlatih Untuk menjadi orang yang jujur Oke Sehingga walaupun dia belum menjadi Nabi Umur 35 tahun Itu sudah Diambil Apa ya Keputusannya Mungkin Pak Rudi ingat Ketika orang Kores membangun Kaabah kembali Setelah ditimpa banjir Kan runtuh Robo Kaabah tersebut Maka mereka Ingin mengambil Hajar Aswad Itu berebut mereka Kami lah Hajar Aswad itu yang untuk Hajar Aswad ya Melihatkan Hajar Aswad Oh ini apa namanya Batu hitam Kami Kami semuanya berebut Tapi mereka Bagaimana kalau kita Meminta keputusan dari orang yang pertama masuk Ke masjid ini Ternyata begitu mereka tunggu Yang pertama masuk adalah Muhammad Ini umur 35 tahun belum menjadi Nabi Apa mereka kata Hajar Aswad Amin Inilah orang yang jujur Yang kita ambil keputusannya Lalu dengan Dengan apa namanya Dengan cara Nabi Mereka Diminta untuk Memegang Empat penjuru kain Nabi meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya Silahkan angkat Masing-masing pegang ujung kain Kan semuanya jadi merasa apa Merasa Memegang Batu tersebut Lalu Nabi yang meletakkan Sampai sebegitunya Oke Boleh gak kalau saya katakan gini Menjadi orang yang amanah Paling tidak salah satu hikmahnya Kalau kita belajar dari Dari apa namanya Pengalaman Nabi Musuh pun akan menghormati kita Ya Betul Begitu gak? Jujur itu Sifat yang di Kagumi oleh Teman dan Juga lawan Disegan Disegan juga lawan Ketika kita aman Ketika kita jujur Oke Pak Kusasi kita jelas sebentar Kita akan lanjutkan di segmen berikut Pemirsa jangan kemana-mana Berkah Ramadhan Masih akan segera kembali Dipersembahkan oleh Didukung oleh Terima kasih telah menonton kembali